Intro Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Kupang menggelar sosialisasi tertip penggunaan spektrum frekuensi radio pada salah satu hotel di kota Kupang. Balai Monitor Kelas 1 Kupang gelar sosialisasi tertip penggunaan spektrum frekuensi radio yang diikuti perwakilan lembaga penyiaran serta elemen masyarakat lainnya seperti nelayan, pengguna radio amatir, juga instansi pemerintah. Spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang menghubungkan antara satu pemain jar kepenerima. Meskipun sifatnya tidak tampak, namun dapat dirasakan manfaatnya. Terkait penggunaan frekuensi oleh lembaga penyiaran, Kepala Balai Monitoring Kelas 1 Kupang mengatakan sejauh ini penggunaan frekuensi radio bagi lembaga penyiaran sudah sesuai dengan aturan. Namun ada beberapa lembaga penyiaran yang diperhentikan sementara karena izinnya sudah berakhir. Ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama masyarakat-masyarakat yang belum tahu tentang penggunaan frekuensi bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam yang terbatas dan harus diawasi serta dikendalikan. Pada saat ini kita lebih fokus lagi kepada para nelayan untuk mengurus penggunaan kapal radio yang digunakan di kapal. Balaman Kelas 1 Kupang juga intens memberikan sosialisasi kepada nelayan khususnya pemilik kapal yang menggunakan frekuensi radio karena banyak kasus penggunaan perangkat maritim yang tidak sesuai peruntukannya serta belum tertibnya komunikasi keselamatan pelayaran. Sosialisasi ini diharapkan mampu tingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan frekuensi radio yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Kupang, Oktobera, Tim Ainews melaporkan.